Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari Bapak Saya Jumari Antoh dari Cabang Rendah, Kulon Rogobat Kulon Rogobat Ini tadi berdua bersama istri Untuk silaturohim ke Solo Baru berapa kali Pak ke Solo? Sudah beberapa kali Pak Oh berapa kali Alhamdulillah Yang saya pertanyakan Pak Yaitu tentang sholat berjamaah Ini ada dua pertanyaan Ini hanya untuk diri saya sendiri Mungkin ada yang lain Sama mungkin Dalam sholat berjamaah itu Pada waktu sholat luhur dan nasar Pak Kadangkala Saya bersama istri Saya diingatkan Kok orang yang menjid? Saya Memang silik gini Pak Karena kadangkala Menjumpai imam yang Bacaannya tidak tartel dan juga Terlalu cepat Pak Sehingga kadangkala tidak bisa Untuk mengikuti Saratumak minah Lalu saya di rumah Cuma berjamaah Bersama istri Itu bagaimana Pak? Yang kedua kalinya Tentang jamaah juga Pada waktu Berjamaah sholat Nisad dan maghrib Maghrib dan nisad Dan mungkin subuh Itu Kadangkala saya tidak berjamaah Di maghrib saya Pak Karena juga Sama Kadangkala menjumpai Imam yang Bacanya Tidak tartel dan juga Tidak tumah minah Pak Sehingga saya mengambil Dari maghrib yang lain Untuk berjamaah Itu bagaimana Apa hukumnya Itu yang kedua Tentang sholat berjamaah Lalu yang Kedua kalinya Tentang sholat tarweh Pak Kemarin Saya mengitu sholat tarweh Karena di Di tempat saya kan Sholat tarwehnya Diawali dengan Setelah Ishak Lalu Rawatib Dan setelah Sebelum sholat Tarweh Diawali dengan Kedita Pak Nah disitu Saya kebetulan Ketinggalan Dalam sholat Nifah itu Dalam Sholat tarwehnya Saya ketinggalan Dalam bacaan Al-Fatihah Itu bagaimana Pak Apakah Pada waktu itu Saya mengikuti Pak Sampai Rambung Tapi dalam Roka Dalam rokaan Yang pertama tadi Bagaimana Pak Umumnya Apakah sah Dalam rokaan Pertama tadi Yang dua Rokaat salam Yang pertama Itu yang Ada Jangan terlalu Yang ketiga Kalinya Pak Ini belum lama Kemarin saya Dimanaan Pak Pada waktu itu Kan semua Petugas Sholat Yang kedua Yang kedua Pada waktu itu Mau mengambil Air wudu Antrinya terlalu banyak Sehingga Pada waktu itu Hanya Apakah 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 di situ Juga termasuk Ruswa Pak Dalam ketugasan itu Itu saja Pak Pertanyaan dari saya Terima kasih Atas penjelasannya Dan pencerahannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sholat jamaah Di rumah Karena kalau sholat di masjid Selalu ketinggalan Imamnya Bacanya terlalu cepat Dan gerakannya pun Tidak tumak Nah Kalau memang Kondisi semacam itu Boleh saja sholat di rumah Tetapi Kalau memang ada Masjid yang lain Yang tidak seperti itu Bisa mengikuti di masjid lain Seperti pertanyaan yang kedua Itu lebih baik Daripada sholat jamaah Di rumah Lebih abdol Sholat jamaah Di masjid Kalau memang Di masjid yang Didekat rumahmu Tidak bisa mengikuti Di masjid lain Ada bisa Ke masjid lain Lebih abdol Lebih baik Walaupun sholat di rumah Juga sah Tidak Tapi Kalau mendapat Lebih abdolnya Jamaah Lebih abdol Lebih baik Datang di masjid tadi Nah itu Karena kalau Memang kebiasaan Di masjidmu Seperti itu Syukur Alangkah Baiknya Kalau ada Waktu senggang Ngomong-ngomong Ditegur Diingatkan Kalau membaca Jangan terlalu cepat Makmumnya Tidak bisa mengikuti Tidak bisa mengikuti Nah itu namanya Teguran Nah itu namanya teguran Ya biar dia Tahu Kalau ditinggal Tidak ditegur Nanti dikiranya Ini wang MTA ini Makmum ini Orang jamaahnya Rasah Mula Makmum karakura Tahu gelem Orang gelem ini Pergane bukan Warga MTA bukan Mergane Bacaamu terlalu cepat Sehingga saya Tidak bisa mengikuti Jadi pindah Meji itu Dikemukakan Alasannya Sehingga Biar mereka tahu Apa sebabnya Tidak mau Mengikuti jamaah Di sini Nah kalau sebabnya Sudah diberitahu Sehingga tidak Mengikutinya Dia mudah-mudahan Bisa berubah Mengikuti Tuntunan Nah gitu lah Jadi ini berbaik Ya Pindah di Tempat lain Boleh Tapi alangkah Lebih baiknya lagi Supaya Keliruan itu Ditegur Kalau dia mau Ditegur Mau surut Ya tetap Jamaah ikut di situ Kalau Walaupun Sudah ditegur Tetap Berubah Tidak berubah Ya boleh Ikuti tempat lain Boleh Tapi jangan sampai Timbul fitnah Karena mengikuti tempat lain Dikira Tidak sah makmum Selain warganya Sendiri Tidak Tidak Seperti itu Jadi tidak sahnya Karena tidak ikutnya Karena memang Tidak bisa mengikuti Ya Kalau di Mejir lain Boleh Tadi Ya Ketinggalan Fateka Ketinggalan Fateka Nanti Kalau imamnya Sudah salam Nyambung Kekurangannya Tadi Sebab Kalau imam Mamum Ketinggalan Fateka Berarti Rekaat itu Belum dihitung Satu Rekaat Karena Ketinggalan Fatekahnya Nah Nanti Kalau imamnya Salam Kita Menyelesaikan Menambah Satu Rekaat Lagi Itulah caranya Ya Kalau memang Apa Tayamom Kalau memang Mau Sholat Mau Wudhu Ya Mestinya Beritahu Ya Tunggu ini Sedang ada Yang Wudhu Tunggu dulu Karena sholat Periode kedua Sudah itu Tidak ada sholat lagi Dan nanti Sudah selesai Memberitahu Supaya Ini sedang ada Yang Wudhu Ditunggu dulu Itu lebih baik Lebih baik Sehingga Tidak ada alasan Orangiswa Wudhu Terus Tayamom Tidak ada Ya Kalau memang Ada air Bisa Wudhu Dan memang Wajibnya Wudhu Ya Wudhu Jangan karena Antri Neswe Terus Tayamom Tidak ada alasan Antri Suwe Tayamom Tidak ada alasan Ya Nah Harusnya Wudhu Kalau memang Wudhu Nanti ditinggal Imamnya Hilang Sama Panitia Yang menyelenggarakan Itu Ditunggu dulu Ini masih ada Yang sedang Wudhu Ditunggu Saya yakin Akan ditunggu Karena menempat Tugas-petugas Ya Sholatnya akhir Jangan sampai Sholat akhir Selain sholat menen Nanti kalau ini pun Ketinggalan Dan tidak Melu sholat Beritakan tahu Saya yakin Akan menunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa